Lesti Kejora memborong piala di SCTV Awards, Selasa, 9 Mei 2023 Sayang, ia yang datang untuk pertama kali sejak kasus KDRT tidak ditemani Rizky Bilar Kendati tidak ikut menemani Lesti Kejora, Rizky Bilar ikut memantau jalannya acara Sampai pada akhirnya ia memberikan stiker love di Instagram Story atas kemenangan sang istri Rupanya, postingan Rizky Bilar memancing komentar tidak sedap dari warganet Hal itu terlihat saat aktor 27 tahun tersebut memperlihatkan sejumlah cibiran di Instagram Story Konga NGAP istrinya sama piala kemenangannya Tanya warganet di postingan Rizky Bilar Tanpa banyak kata, Rizky Bilar hanya membalas, hoaam Postingan lain, Rizky Bilar juga memperlihatkan cibiran warganet yang mempertanyakan Captionnya cuma love doang nih Gak ada kata-kata gitu biar karir istrinya makin sukses Sama seperti komentar sebelumnya, Rizky Bilar juga hanya menjawab, hoaam Saat menanggapi warganet tersebut Beberapa postingan tersebut kemudian hadir di akun gosip Lambe Danu Warganet berpikir, Rizky Bilar sengaja memancing permasalahan Mancing netizen banget gak sih? Tulis N.A.T. Sebelumnya, pedandut Lesti kejora akhirnya muncul di TV Setelah vakum sejak September 2022 karena kasus KDRT yang ia alami Terhitung, sudah 8 bulan lamanya Lesti tak ambil pekerjaan di TV Kini ia kembali di acara penghargaan SCTV Awards 2023 dan bernyanyi di panggung Istri Rizky Bilar ini memenangkan 4 penghargaan di acara tersebut Lesti memenangkan kategori penyanyi paling sosmed, penyanyi dangdut paling ngetop, video klip paling ngetop dan lagu dangdut paling ngetop Dalam acara penghargaan itu, Lesti tampil sendiri tanpa didampingi sang suami, Rizky Bilar Saat ditemui awak media, Lesti mengaku gugup karena perdana tampil lagi di televisi Adalah pasti, gugup, manusiawilah itu ya, dari pas GR aduh bisa gak ya gitu Ucap Lesti kejora di studio Emtek, Daan Mogot, Jakarta Barat Selain itu, Lesti juga takut mengecewakan para penggemarnya Apalagi ia mendapat kabar bahwa sudah banyak yang menantikan penampilannya Takutnya mengecewakan karena katanya banyak yang udah nunggu aku tampil, kata Lesti Akunya jadi agak beban gimana bisa gak ya ngecewain gak ya, ungkapnya Setelah tampil pasca vakum hampir setahun lamanya, Lesti kejora langsung merasa lega Apalagi hadirnya fans sangat membuat Lesti lebih percaya diri untuk tampil lagi Long setelah itu ya, apalagi lihat mereka, fans, seneng ya, terangnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!